Pintar sekali, sapuan dari Cherry yang mantap. Dan kita sudah masuk Bending Phase, tiga slot dihabiskan oleh Alter Ego. Ada Faramis, Arlott, Guinevere sementara itu di sebelah kanan. Ada Holy dengan Wanwan, Nolan dan juga Matilda. First pick langsung Lunox, wow. Ini memang dari kemarin ya AE pakai Lunox itu mengerikan banget. Mengerikan ya harus, aduh haruslah respect band dong. Kenapa dibiarkan lepas ya? Mungkin Holy sudah menemukan counternya Lunox, bisa jadi. Counternya di daerah Roxy mungkin kan? Iya, dagang dong Pak. Itu counter apa ya? Ya Allah, aduh banget. Pick pertama, pick kedua dari Holy kita lihat mengamankan Bruno kah? Atau apa, karena tadi dia dihabisi oleh Bruno ya di masa sebelumnya. Betul, 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 betul. Jadi ini kita lihat, uh Cici, Valentina, oke. Kamu mau kopi siapa kamu Valentina? Nah aku masih bingung makanya nih. Karena di match sebelumnya, Holy juga dengan Valentinanya agak sedikit kurang efektif ya. Aku nggak bilang useless, tapi agak kurang efektif aja. Dan di sini kan belum kelihatan nih, dia mau untuk kopi siapa. Benar. Sementara itu, Faramis di band. Betul. Nah, Bruno sama? Bruno sama Ruby. Ruby. Apa yang bisa di kopi? I am offended aja sih paling. Aku tersinggung. Ya. Ya, oke. Nggak masuk aku, nggak apa-apa. Ya. Ya. Dan pick terakhir atau pick ketiga di phase pertama ini, akankah mengamankan jungler? Oh, Fanny. Oke. Nightglass kali. Fanny. Oke, menarik. Akankah Fanny-nya sukses seperti Fanny-nya Fafian dari Aura kemarin? Karena Fanny dari Aura kemarin, wow, menjadi game changer banget sih. Itu sama siapa ya di support-nya? Aku lupa waktu itu Fanny. Dia kemarin beneran split-push-split-push aja sih. Aku lupa lah pokoknya. Pokoknya dia split-push sama siapa ya? Lupa. Lupa kan? Ya udah. Jadi begitu teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Sudah ada Martis. Martis kan bener itu? Apa tuh? Martis di band, bener. Iya, betul ya. Oke. Kalau yang sebelah kiri atas, pertama siapa tuh? Emot batu. Aku tahu. Baramis kan? Baramis. Aku nonton. Mengerjain kan, nggak bisa. Aduh, ya. Dan Tigreal di band. Karena memang untuk hero roamernya atau tankernya belum kelihatan juga dari sebelah kanan. Jadi mungkin wise choice juga, safety band juga karena implosion dari Tigreal ini cukup menyulitkan sih. Dan apalagi memang direngket ya belakangan ini. Ngumpul semuanya, kita kabur gitu kan. Dengan implosionnya, dengan didorong-dorongnya dan ada efek knock-upnya lagi. Betul. Apalagi kan ini dia ada funny ya, kalau funny-nya istilahnya ini sangat harus diperhatikan banget. Kalau dari Tigreal enak dong, dikumpulin juga. Enak, bener banget. Tinggal seset, seset, ilang. Sebelah kanan nge-band Bugs. Iya. Biar nggak ini kali? Biar nggak jalan-jalan. Tapi kan junglernya sudah ada lunok sih. Mungkin dia mid. Oke, oke. Masih bikin sih ya. Mungkin dia mikirnya, jangan-jangan ini mid gitu kan. Dan tapi teman-teman dari AE wise juga sih untuk nge-band Tigreal. Padahal kemarin kalau nggak salah ada yang match Tigreal, match up dengan Ruby. Itu bener-bener Tigreal itu kekauan terabis sama Ruby. Ketika Tigreal-nya implosion, Ruby-nya jaga jarak langsung di IMO Vendit. Tidak terik ya. Tidak akan follow up. Oh ya, ditinggal dia langsung. Benar. Kasian. Mas lagi sayang-sayangnya tuh. Hmm, aduh. Ada grog tuh yang udah di-band lagi sayang-sayangnya tuh. Waduh. Carrie, apakah akan build ke arah tank? Tidak tahu ya, kalau dibilang iya tapi tadi kegocek. Kegocek. Itu udah ngomong iya nih, nggak FOMO ternyata dia. Tidak FOMO, betul. Apakah ini FOMO? Sebelah kiri. Eh, FOMO itu apa sih ngomong-ngomong kayak Carrie? Aku tuh bingung loh. FOMO itu biasanya selalu ikut yang lagi tren. Itu bahasa-bahasanya. Oh gitu. Singkatannya apa sih? Aku kan di FOMO. Nah, ini aku kasih tahu nih. Karena kan pada masa kecilku itu ditemani oleh FOMO ya. FOMO itu kalau lewat, dia suka bikin macet. KOMO, kamu nggak tahu ya sebenarnya beda memang. Ada hijau dia. KOMO. Nggak, nggak relate, nggak relate. Ada suara-suara yang bilang mendukungku tidak relate. Bagaimana buat teman-temannya nonton di Youtube Dunia Games gimana? Relate, relate, nggak relate. Relate, KOMO lah pokoknya. Nggak relate, ketik 2. Nah, kita bagi lagi. Biar knowledge-nya kita bagi. FOMO itu fear of missing out. Takut ketinggalan. Takut ketinggalan. Ada Fredrin, ada Kupra. Wow, ini keras-keras sekali. Keras banget. Dan Fredrin-nya. Ya. Oke, oke, oke. Fredrin-jungler. Jungler lebih bisa loh. Iya, Fredrin-jungler nggak mungkin. Tapi lama sih. Fredrin-jungler aku tipikal nggak suka sih. Tapi match. Nggak mau nggak tahu ya kalau pro ya. Kalau di rank, itu masih ward di patch kemarin. Masih ward ya? Di patch kemarin. Bukannya sekarang-sekarang ini udah mulai jarang. Aku nggak tahu nih kalau sekarang masih nggak. Hmm, ini dari draft sih. Agak-agak, iya. Sebelah kanan ngambil support keras oke sih. Hmm, harus. Siapa yang lepas sih? Gak ada yang keras soalnya loh. Oh, Mathilda di band. Mathilda di band, oke. Hilda, Hilda. Lalu ini ya. Teris, Uranus, siapa yang lain? XP-nya udah, CC. CC udah. Oh, Minotaur. Nah ini dia. Oh, si banteng ini. Dikasih yang paling keras. Iya, keras banget. Seruduk pokoknya. Teng, 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 teng. Gak masuk, Kak. Gak apa-apa ya? Eh, ada lah pokoknya gitu. Gak masuk aku ya, Kak. Yang masuk orang belakang. Tuh, kamu. Yang ini gak masuk dulu nih. Jujur sekali ya. Dan aku juga mau apsen-apsen di kolom komenternya. Boleh, boleh. Ada katanya user Mage. Hadir adik-adik. Wah, user Mage itu siapa? Hadir user Mage. Siap, saya user Mage. Oh, kamu user Mage ya? Aku Miit. Oh, cocok banget. Mage Miit. Ini cewek banget kan? Cewek banget? Mage Miit tuh cewek banget. Entah Nana Gajah. Angela. Angela Miit. Novaria paling. Gitu-gitu aja udah. Tapi masih bisa Novaria? Enggak, aku bisa Lilia malah. Oh, Lilia bisa? Wow, yaudah lah ya. Kita lihat langsung saja line up-nya. Ini dia Hero Pick-nya. Oke, XP-nya. Oh, Lunox-nya. What? Oke. Miit kan, bener kan? Jangan lupa tadi siapa? Fredrin. Pak Fredrin ya? Pak Fredrin. Siapa? Iya. Bukan Fredrin S ya. Ini Fredrin saja. Oke. Ini dia kalian update. Silahkan. Iswaf langsung ya. Sudah mendapatkan purple buff dan juga orange buff. Dan funny-nya. Telat rotasi kah? Atau mungkin Iswaf yang memang di sini sebenarnya aku gak terlalu suka Fredrin. Tapi kita lihat ya. Ini pro player mengasih tutorial. Dan ada charge tadi dari Kufra di cancel saja. Bruno-nya low. Tiba-tiba tadi kita kehilangan momen tapi langsung tampak. Ada steel cable oleh Vani. Cukup rugi sebenarnya. First Blood mendapatkan Yifra tadi. Tapi ada Kufra. Ada Kufra. Betul tidak bisa lolos ya. Karena ini masih baru juga. Pasti harusnya jadi Vani darat dulu dia itu pulangnya. Bisa jadi kan. Jadi cukup rugi sih ya. Tadi Vani dengan dive seperti itu. Dan dia gak expect ada Kufra di sebelah situnya. Kayaknya bakal ikutin lagi. Dan kalau kita lihat kayaknya bakal diganggu juga nih. Udah gitu doang. Udah gitu aja aku kiranya. Tapi di bottom line kita lihat ada peperangan. Tampak tiga lawan satu. Namun Cicinya masih bisa sustain. Sudah level 4. Lunox-nya di sini kita lihat masih diganggu-ganggu oleh Valentina saja. Ya Bradrin sudah mulai start turtle yang pertama. Tidak akan dikontes sepertinya oleh Vani. Lebih mementingkan Purple Buff. Karena Vani tanpa Purple Buff. Seperti sayur tanpa garam. Hambar! Ada satu buah peperangan di sana. Vani tidak dapat bergerak. Karena ada Kufra yang berhasil mendisable-nya. Dan tampak harus tumbang juga dari Brilliant Orc. Dicas oleh Lunox. Hanya satu saja korban dari peperangan tadi. Hanya satu yaitu Vani. Vani dan itu mahal. Mahal lagi. Sudah dua kali dia. Bahkan dia sudah dapat ungu gitu kan. Dapat bab ungu meninggoy. Sayang banget. Bahkan turtlenya tadi juga harus dirilakan. Itu PR banget. Ya bener banget. Terima kasih. Waduh. Ya dan dua menit sudah dua kali terpik off ya. Dari Kaizen Tezi. Ini bisa dibilang cukup rugi. Karena nantinya izuaf akan snowballing juga. Dan semakin sulit kalau Vani di awal dia tidak dapat kill-kill lagi ya. Bener sih. PR banget sih kayaknya. Ya karena PR dikerjakan dulu teman-teman. Tapi kerjainnya jangan lama-lama nih. Karena ini hanya best of one. Iya. Kita ingetin ya. Ini hanya BO1 namun satu buah flicker tadi sudah dibuang oleh DPZ untuk mengamankan dirinya. Jadi sebuah safety choice yang cukup bijak tadi di lane atas. Kupra sudah siap melakukan charge namun di cancel saja. Karena sudah mendapatkan informasi cukup jauh tadi posisi dari Parelkun. Karena kalau ngedive tadi ke arah Minotor tidak worth it. Atau mungkin bisa di counter tadi ya. Ya bisa di counter. Dan kalau kita seperti di bagian mid juga Vani sedang mengincar sesuatu. Acai. Mengincar. Nah itu yang aku maksud. Tapi tenang aja. Lunok masih bisa berubah-ubah. Waduh Vani nya sih. Lunok sudah mendapatkan satu. Masih bisa kabur karena masih ada backup dari DPZ disini. Ya setes saja. Namun Izuaf disini cukup bonyok tadi dengan yoyo blitznya dari Cici. Satu buah ultimate dikeluarkan oleh Gayking. Tapi tidak untuk purple buff nya. Berhasil diamankan oleh Izuaf. Kerugian demi kerugian. Bocuan demi bocuan dialami oleh Vani. Kira-kira apa langkah yang cukup bijak untuk... Hmm. Baru aku ngomong ya. Baru ngomong. Dan itu dia. Dia ketika Steel Cable-Steel Cable cutthroat dengan ultimate dari Kaizen. Si Brilliant Org nya dari si Zurich juga udah siap untuk melakukan... Betul. Apa ya. Netralisir lah ya. Netralisir. Oke itu tadi. Mau diginiin nggak? Jadi dia sekali tebas gitu kan. Tartelnya pun juga direlakan begitu saja. Betul. Oke ini Vani nya cukup kesulitan sih ya. Dan apalagi dengan hero-hero keras seperti ini. Fredrin, Kufra. Ada juga Founder dengan Ruby nya. Dan satu hero terkeras pun. Yaitu Minotaur dari Holy Sport harus ditumbangkan. Dan ini menjadi efek kejut. Atau juga peringatan untuk kawan-kawan Holy. Bahwa hero terkerasnya mereka aja. Iya. Itu bisa di take out semudah itu. Semudah itu. Semudah itu. Karena kan yang keras cuma satu. Itu dia tadi ya kan. Bener. Tiba halusnya si caring nya bikin tank ya. Harusnya nih. Harusnya tapi dengan... Tapi nanti kalau kayak gitu nggak ada damage nya. Ini udah sulit banget. Susah. Di bawah juga dapat outer turret Ruby dengan sendirian. Tidak ada yang menjaga. Sementara itu Mino nya mau nggak mau kan dia harus ngebabysit si Kari ya. Kalau dia dibiarkan sendirian Kari nya akan dimakan terus-menerus. Betul. Tapi Mino nya ngebabysit. Temen lainnya dimakanin. Dan ini purple buff nya diinvasi lagi dan lagi. Diinvasi lagi dan lagi. Bahkan tadi kita lihat aja di bagian minimap. Fandi tidak bisa melawan seorang diri Ruby. Nggak bisa tadi. Dia langsung mundur. Aku nggak bisa ngeliat. Dan ini parel kun 1v2 bahkan 1v3 sudah siap. Sudah pasrah aja. Killing spree. Berhasil didapatkan oleh Lunox. Cici dengan bouncing nya tadi berhasil kabur aja. Wow ini keadaan yang sangat sulit sih. Untuk Holly. Mungkin bisa ngikutin strateginya Aura kemarin. Karena mereka juga sebenarnya Aura kemarin pakai Fani. Di menit-menit awal. Keadaannya juga nggak cukup baik. Tapi nggak sampai terowning seperti ini ya. Fani nya berhasil split push. Berhasil objektif. Dan berhasil membuat lawannya kebingungan. Tapi kalau kayak gini ya solusinya split push aja sih. Split push emang satu-satunya solusi. Cuman disitu agak blunder juga takutnya. Karena kan dia yang satu split push nih. Dari dynamic nggak ada bantuan kan. Karena musuhnya kebetulan adalah AEMO milih yang keras-keras semua. Bisa tabrak nggak mundur-mundur. Itu bahaya juga kan. Oh iya bahaya juga. Tapi high ground nya juga kurang kuat sih ya. Dari Holly kalau misalkan Fani nya split push. Jadi paling tinggal. Dan kita lihat AEMO vended dapat dua orang. Parelkun hampir saja. Dan masih ada damage area of effect tadi. Dua didapatkan ditukar 0. Dan Lord nya tidak dikontes seharusnya. Eh turtle nya maksud aku. Yang ketiga akan menjadi perfect turtle saja. Tiga berturut-turut untuk AE. Wow ini AE masih benar-benar terlalu kuat sih. Iya AE disini sebenarnya terlalu kuat. Bahkan Holly sendiri pun sampai bingung dia harus gimana. Fani pun harus dikejar-kejar oleh dua orang. Masih untuk melarikan diri. Tapi ya memang kita sudah lihat disitu. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Dari buffung udah diambil. Buff orange udah diambil. Udah nggak bisa ngapain lagi pulang. Harus jalan kakek mengitin kabel juga nggak bisa. Nyangkut. Fani di kill sama Ruby sama Kubra. Udah kena banget sih. Iya. Aku kalau main user assassin terus di kill sama Ruby. Iya. Kayaknya waduh udah deh gitu. Tapi masih nothing is impasible ya. Iya betul. Jadi kawan-kawan Holly ini fokus objektif aja. Mungkin split push masih bisa carry di atas sendirian. Kalau kita lihat. Dan AE pun juga mereka stick banget ya. Berlima atau kalau mungkin mau empat satu flank itu cuma si Ruby-nya aja sih. Betul. Hanya si Ruby-nya aja ya. Dan kalau kita serta disitu juga udah mulai pulang dulu si carry-nya nih. Karena Ruby ternyata dia tidak terdistract. Tidak terdistract. Bener banget. Dan dari segi networknya kita lihat. 8 menit berbeda kurang lebih 8.000. Berarti setiap menit bertambah kurang lebih 1.000 gold. Yeay. Pinter matematika teman-teman. Kamu pasti Leskuman ya. Leskuman penyakit dong. Oh lagi dan kita lihat tadi. Damage output dari Valentina pun juga tidak terlalu terasa untuk kawan-kawan AE. Ini hanya menunggu momen Lord saja. Conceal sudah dibuka. Namun hanya untuk menakut-nakuti saja. Dan ini bitter purut. Bahkan didapatkan oleh kawan-kawan dari AE. AE mau vended yang sangat-sangat on point. Apakah ini akan menjadi akhir perjalanan dari Holy. Baru 9 menit. Langsung di end. Satu saja disisakan. AE masih terlalu kuat di DGWB MLBB season yang ke-15. 9 menit game tercepat di DGWB. Kali ini ya? Yes bener banget. Kali ini di season 15 game tercepat. 9, belum ada 10 menit kan? 9 menit baru 9 menit kan? 9 menit 8 menit 56 detik tadi. Wow. Wow. Ngeri-ngeri sedap. Lagi dan lagi yang perlu akan highlight dari Holy ya? Dari Holy. Dari Holy picking Valentina nya sih. Iya. Dia kayaknya dari kayak lagi mencoba sesuatu. Memaksakan sesuatu. Padahal belum tahu apa yang harus diambil gitu kan. Iya sedangkan iya masih bingung gak sih? Kan orang kalau nge-pick Valentina biasanya ya. Biasanya nih akhir-akhir nih ada yang mau dikuti. Dia udah tahu nih drafting musuhnya itu apa gitu ya. Ini hanya ke 9 menit. Iya iya 9 menit. Aku mau dialek. Nah ini sebenarnya. Ini sih. Ada miskalkulasi ya. Dia kan sebenarnya kalau main funny mau nge-pick off marksman ataupun gold lane. Pasti sadar lah gold lane itu di awal ditemenin banget sama tankernya. Betul. Itu satu buah ketindakan yang ngegabah. Dan disini juga pak Akal kun sudah cukup pasah tadi. Dan nanti ya ada di momen terakhir tadi pas final push. Itu I am offended dari Paundir. Itu kena 4. 3 makan. Nah ini. Yes ini banget. Wah. Ini bener-bener langsung dibuat end. Dan lihat Valentina nya juga dicuekin. Iya. Saya bisa apa. Iya gitu ya. Saya bisa apa. Saya gak bisa apa-apa. Ya nice try ya untuk kawan-kawan dari Holy. Dan seharusnya Holy sudah bermain 4 kali. Dengan 4 kekalahan sudah bisa dibilang too soon sih ya. Tapi ini dia post gamenya 12 berbanding 1. MVP nya Kufra. Oke. Wow. Karena memang. Karena emang dia tadi ini ya. Dari teman-teman AE ya. Enggak ada yang menonjol banget sih. Iya mereka sudah benar-benar di posisi yang tepat. Bener dan bahkan Virgi berapa kali momen tuh dia berhasil untuk nutup pergerakan dari Fanny sendiri. Baik itu tadi EXP lane yang dibawah. Dia duet dengan Ruby. Bahkan di gold lane nya dia berhasil nge-kill si Fanny. Betul. Ya memang AE masih terlalu out. It's okay gak apa-apa ya teman-teman Holy. Gak apa-apa kalian masih bisa semangat lagi. Semangat lagi. Semangat lagi. Masih ada satu game sebenernya bisa out ya. Bener. Bener. Oh ini teamfight participation nya 100% dari kayak Zinzi ya. Yang lain kayaknya Moonton bingung tuh untuk ngambil datanya. Iya. Karena masih terlalu cepat juga. Masih terlalu cepat dan bener-bener istilahnya. Yes. Di bawah 10 menit guys. Dan dari damage output nya atau damage participation nya juga. Bruno, Lunox sama founder atau Ruby nya ini kurang lebih sama. Jadi kenapa tadi MVP nya jadi si Virgi ataupun Kufra. Karena mereka juga gak ada yang bener-bener standing out. Kayak tadi game sebelumnya Yin. Yin. Betul itu standing out. Ketetan banget ya. Kalau ini emang bener-bener gak ada. Jadi pasti nilainya ya tipis-tipis semua.